Haleluya puji Tuhan, hari ini kita adalah orang-orang yang luar biasa Karena Tuhan terus menolong dan Tuhan terus menyertai perjalanan hidup kita, ada amin? Mari kita boleh semakin mendekat kepada Tuhan Sebab Tuhan menjadi penghiburan dan kekuatan kita sekalian Saya mempersiapkan dan mempersilahkan Bapak Ibu sejenak untuk bersaat eduh Persiapkan hatimu untuk dicama dan dilawat oleh Tuhan di sepanjang ibadah pada pagi hari ini Haleluya, Yesus Haleluya, Tuhan Haleluya, Tuhan Pagi ini kami mau menyembahmu Tuhan Kami bersama-sama dengan jemaahmu Kami mempermuliakan engkau Hadilah Tuhan di tempat ini Dalamnya kasihmu Bapak Terlebih dari segalanya Pengorbanan yang termulia Selamatkan ku Dengan darah yang tercura Ampuniku atas dosa Ku bersucu kepadamu Oh Yesus ku Engkau ku bersama Kau akan perintahku Kulihanku Tuhan Kulihanku 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 Ampuniku atas dosa Ku bersucu kepadamu Oh Yesus ku bersama Kulihanku Ampuniku atas dosa Kulihanku 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 Ampuniku atas dosa Kulihanku Kulihanku Ampuniku atas dosa Terima kasih Terima kasih Tuhan Kulihanku Kau baik dalam hidup kami Kami bersyukur Bagi hari ini Kau segalanya Kau Bapak yang Sungguh Mengasihi kami Dan menerima Kami apa Kami mau menjigikan Alu-Au Diatas segalanya Bagi hari ini Tuhan Kami mau terfokus Kepada mu Kau sama yang Kami tinggikan Kau sama yang Kami terpulihankan Kama Yesus Kama diatasikan Terima kasih Halunya, kami berkirang dalam kamu Kami bersuka cinta Kami terbaik kamu Kami terbaik kamu Tuhan, kasih memalukan Syukur, syukur Terima kasih Halunya Terima kasih Kami bersyukur pada pagi hari ini Yang kau telah menjadi kekuatan kami Yang kau telah menjadi sumber kehidupan kami Kami akan menikmati pada pagi hari ini Tuhan Dengan nyanyian, dengan sukacita Dengan tarian, dengan dapat syukur Yang kami berikan hanya bagi engkau Kau lawat setiap umatmu pada pagi hari ini Dari awal hingga pada akhirnya Kau menjelah kami roh kurus Sentuh kami Tuhan Dengan karya ku roh kurus Terima kasih Tuhan kami Yang sudah diberkati Tuhan Siap untuk memuji engkau Yang percaya, mari katakan Amin Selagi shalom Bisa kasih tos kanan kiri Engkau luar biasa hari ini Katakan engkau luar biasa hari ini Engkau dasyat hari ini Dan mari bersama-sama Kita mau menyambut Sang Raja kita Tuhan Yesus Kristus Mari kita sambut Sang Raja Mari kita puji namanya Ya yang maha mulia Ya yang maha mulia Ya yang maha kuasa Yesus, Yesus, Yesus Mari kita sambut Sang Raja Mari kita sambut Sang Raja Mari kita puji namanya Nama dia yang maha mulia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Tuhan Terima kasih telah menonton 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 Tuhan Terima kasih telah menonton 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 teman-teman kita, saudara kita yang ada di rutan Depok saat ini juga mengikuti live streamingnya dan uji suan sekali kalau kita berbicara tentang Purwokerto tidak ada habisnya apalagi menduan Purwokerto ya, Pak Egy ya wah itu nikmat sekali ya Batu Raden dulu saya kira itu Batu dan Raden ternyata saya salah ternyata Batur itu Pembatu ya Batur dan Raden berarti Pembatu dan Tuhan ya, seperti itu dan ada juga kemarin saya dilewatkan Pak Egy dan malamnya juga Pak Victor ya melewatkan saya di Menara apa itu Pak? Menara Sudut Pandang ya, Terate ya seperti itu, luar biasa sekali Purwokerto itu makan nih ya saya dua kali di Purwokerto dan saat ini yang kedua kali pengennya besok mau ke sini lagi dan gak mau pulang lagi Pak dan saya juga diantar Pak Egy kemarin kita sudah di LP Purwokerto Pak Egy dan berserta Ibu nanti kita setelah ini mau ke Bajan Negara di gereja ibadah jam 1 dan nanti sore gitu ada ibadah juga dan luar biasa sekali Purwokerto saya tuh masih tetap mau membicarakan tentang Purwokerto ada yang asli Purwokerto? ada ya? Purwokerto saya senang sekali bicara tentang Rika Rika ya Bapak ya Rika Rika itu kalau di Solo itu nama orang makanya teman saya kalau ke Purwokerto itu takut bingung pusing karena sering dipanggil Rika, Rika gitu makanya dia pusing gak mau lagi ke Purwokerto takut karena pusing kemana-mana Rika kemana-mana Rika gitu dan makanya mungkin apa ya mau ganti nama atau gimana gak usah ya oke senang sekali pada kesempatan hari ini dan saat ini kita memasuki bulan November Desember eh maaf Desember oke Desember tentunya besok kita mau Natalan Natalan senang sekali ya Ibu Kiti ya Natalan itu biasanya makan-makan tetapi saya lihat disini tidak ada makan-makan Pak Nono ya woy keren sekali adanya itu mana mana madang oke madang kita Natal disini tidak ada makan-makan tanggal 25 Desember tanpa ada piring tanpa ada nasi pakai daun ya oke tidak ada makan-makan disini tetapi memberikan persembahan untuk Tuhan melewati seperti orang-orang maju saat itu ya memberikan kadu singkulang tahun Tuhan Yesus yang diberi hadiah siapa Tuhan Yesus seperti program yang di gereja ini luar biasa sekali saya tertarik program di gereja ini memberikan hadiah untuk Tuhan Yesus Desember sebentar lagi kita memasuki bulan Januari kita akan mengakhiri tahun 2023 kalau bicara tentang yang baru tahun baru senang ya bapak ibu ya tahun baru mobil baru rumah baru tatian baru dan istri baru jangan pak istri baru kita bicara tentang baru senang sekali dan saat ini sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2003 dan memasuki di tahun 2023 2023 oh mbak no berarti tidak ada yang tidur pak victor aman oke pak victor luar biasa sekali kemarin kita ngobrol-ngobrol sampai jam berapa pak victor jam 12 pak victor itu ngobrol diem aja tetapi kita mau pulang malah mau cerita ya pak ya nah itu yang membuat kita tidak jadi pulang dalam luar biasa sekali pak nono dan pak victor masak sendiri di dapur baru saya tahu bahwa di buho kerto itu jagonya masa itu ternyata lagi-lagi luar biasa sekali enak sekali pak nono pak victor jangan lupa bawangnya masih kurang bawang sedikit mah walaupun asin tetapi luar biasa sekali enikmat sekali B2 luar biasa kami senang sekali dan kayaknya kita gak mau pulang kita masih disini masih hari apa repu kita mau main-main dulu main-main dulu di buho kerto karena kita belum mendapatkan menduan dan kita tunggu sampai sekarang belum ada menduan yang ngasih memang kita gak berharap tapi nanti suatu saat kita akan mau ke batu rabe yang mau beli menduan kalau kita bicara tentang baru tentunya kita senang sekali bapak ibu ya di tahun baru semangat baru harapan baru suka cita yang baru apalagi kalau beli mobil yang baru oh senang sekali pak ini mobilnya baru berkat dari Tuhan luar biasa sekali dikasih orang berkat dari Tuhan mobil baru pak nono besok mobilnya baru baru wow luar biasa sekali rencana pak nono gak usah gede-gede ya pak ya kecil aja berarti daya oh bukan oh roda tiga bukan pak ya oh pak nono beriman memiliki mobil yang gede agar bisa untuk antar cepat-cepat bukan seperti pak nono oh jalan-jalan bukan seperti itu inginkan pak nono untuk bisa kegiatan jembatan ada di sini untuk melengkapinya dan lalu kami ucapkan terima kasih untuk pak nono ya dan ibu bifi belum ucapkan terima kasih ini tamu yang agak gimana gitu ya terima kasih untuk pak nono bu bifi yang sudah memberikan kesempatan dan tentunya untuk jembatan Tuhan yang ada di GPS Polokertau saya juga dibesarkan di GPS juga papis saya mengembalakan GPS di Solo ya dan kita sama-sama dari GPS tentunya memiliki kebersamaan misi-misi yang sama seperti itu sekali lagi kalau kita bicara tentang baru mobil yang baru rumah yang baru tapi jangan istri yang baru itu tentunya kita senang sekali bapak ibu gembira sekali mau nyambut tahun 2023 gak sabar eh 2024 ya maka saya kamu 2003 terus kenapa ya ini ya 2024 senang sekali bahkan di gereja ini ada kegiatan malam tahun baru ibadah gak ada tahun barunya ya pak ya minggunya aja oh luar biasa sekali dan luar biasa sekali di rumah Tuhan yang ada di sini tentunya menantikan tahun yang baru biarlah kita memiliki harapan baru semangat yang baru yang itu yang kita nantikan di tahun 2024 nanti dan seperti tema di gereja kita hari ini tema kita adalah hidupku menjadi baru saat berjumpa dengan Tuhan Yesus di sini terpampang jelas fotonya Pak Nono dan yang kacamata ini kakaknya tentunya ya dan yang cer ini siapa Pak Nono Rika bukan oke oh keren sekali ya di kornatan hari ini sudah terpampang jelas di sini Yesus mengubah hidupku menjadi baru kita akan buka Alkitab kita dalam Ephesos 2 ayat yang ke 1-10 Ephesos 2 ayat 1-10 sudah ada yang menemukan tolong bantu saya untuk membacakannya Ephesos 2 ayat 1-10 Pak Victor silahkan Ephesos 2 ayat 1-10 oke kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang dosa sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka ketika kami hidup di dalam kawan asum daging dan menuruti kenak daging dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimukai sama seperti mereka yang lain tetapi Allah yang kaya dan rahmat oleh karena kasihnya yang besar dan dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus dan menghidupkan selamat oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus terus karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang menghidupkan diri karena kita ini dibuat tak salah memisahkan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya oke disini kita belajar dari jemaat Ephesus Bapak Ibu Saudara ya dimana di ayat 1 itu mengatakan bahwa dahulu sudah mati karena pelanggaran pelanggaran yang disini mati dikatakan oleh Paulus adalah mengalami keterpisahan dengan Allah mungkin saat itu jemaat Ephesus mengalami dosa sehingga dia tidak melihat kemuliaan Allah sehingga dia tidak layak lagi untuk menjumpai Allah seperti itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus jadi jemaat Ephesus saat itu mengalami keterpisahan dengan Allah dia hidup dengan dosa dia tidak melihat kemuliaan Allah Bapak Ibu sedikit saya akan mau bercerita kesaksian dalam kehidupan saya saya dilahirkan atau dibesarkan di keluarga dari hamba Tuhan saya lahir ceprok itu Bapak saya sudah jadi gembala jidang sudah pendeta seperti Ibu Bibi ya mungkin ya dibesarkan di keluarga hamba Tuhan yang tinggal di desa dengan hidup mengandalkan dari hasil jemaat tapi saat itu jemaat mayoritas menangkah ke bawah mayoritas pun petani jadi hasil perpuluhannya itu dari hasil panennya Bapak Ibu Saudara jadi kalau untuk makan kita gak khawatir lah jadi kalau untuk beli sesuatu mungkin kita harus penuh dengan iman seperti itu yang sering saya dengar dari Bapak saya kalau kita mengingat sesuatu itu harus berdoa dulu betul seperti itu Bapak Ibu Bibi ya saat itu tahu sendiri ya keluarga hamba Tuhan itu hidup dengan penuh iman jadi kalau memingatkan sesuatu saya mau makanan itu kamu berdoa dulu gak kurang-kurang kalau untuk masalah doa ya dari kecil kita sudah diajarkan tentang doa kamu harus belajar tentang firman Tuhan dan segalanya dan sampai pada akhirnya singkat cerita saya mencari SMP disitu yang dahulu saya lihat dunia itu hanya sebesar bibir sumur eh saya melihat dunia itu agak sedikit luas dunia itu luas enak sekali dan disitu teman-teman pada merokok oke lah saya ikut merokok disitu ya merokok dan sebagainya belum mengetahkan minuman keras dan belum mengetahkan yang lain setelah sedikit singkat cerita eh SMA waktu itu SMA sudah mulai jadi-jadinya Bapak Ibu saya harus mengenal namanya minuman keras saya harus mengenal namanya rokok saya juga mengenal namanya waktu itu pil pil ya baik itu ekstasi atau pil-pil yang lain seperti itu tapi kita belum mengetahkan yang lebih dalam lagi SMA sudah seperti itu bayangkan Bapak Ibu coba SMA itu sampai pindah sekolah empat kali wow padahal dulu saya hidup saya itu cuma dengan doa imam setelah hari ke gereja setelah pagi dibangunkan doa pagi dan sebagainya mau makan doa mau tidur doa mau apa doa udah waktu itu seperti itu dan saya melihat dunia itu kok terlihatan luas sekali dan nikmat sekali waktu itu saya coba-coba saya gak ngira kalau rokok itu kecanduannya saya rokok alah kayak gini kok kecanduan alah kayak gini biasa nanti kalau mau lepas ya lepas ternyata sulit sekali Bapak Ibu ya sulit sekali seperti jemaatnya besok saat itu hidup dengan dosa dengan kegelapan dosa akhirnya lebih dalam lagi maaf Bapak Ibu ya saya menggunakan obat-obatan terlarang maaf seperti sabu-sabu dan sebagainya saya gunakan minuman keras itu minuman saya sabari bangun pagi kalau gak minum minuman keras itu kalau disuruh namanya jiyu ya jiyuan yu jiyu namanya seperti itu diminum setiap hari seperti itu hidupan saya tidak ada masa depan ternyata dunia itu nikmat sekali waktu itu saya mengalami seperti itu setelah itu masuk dalam busa semakin dalam semakin dalam dan akhirnya singkat cerita Tuhan ingin mengingat saya untuk menyelesaikan semuanya itu sulit sekali lepas rokok itu ya wah itu rasanya rasanya itu kayak ditantang diletik orang itu ya jadi wah rasanya emosi terus itu seperti itu dan akhirnya singkat cerita saya mengalami masalah kasus yang begitu tidak ringan dan akhirnya saya harus pergi dalam pelarian oh maaf ya pelarian disitu saya mulai Tuhan usik dan Tuhan sudah mulai usik hati saya kamu menyerah kamu menyerah dan dan akhirnya Tuhan saya menyerah Tuhan KP-KP sudah saya lakukan semua sudah saya lakukan yang belum itu hidup menurut engkau akhirnya saat itu belum ada HP-HP seperti sekarang ya waktu itu ada HP itu yang bisa SMS oke saya mendengarkan lagu rohani waktu itu saya di luar kota saya meninggalkan kota seluruh karena dalam pencarian di kota di luar kota dan disitu saya mendengarkan radio waktu itu radio rohani biar saya dekat sama Tuhan yang saya dapatkan dua saya dapatkan Tuhan yang kedua saya dapatkan istri saya lewat radio waktu itu kirim-kirim salam saja lewat radio setelah itu lanjut ke Facebook wah ini ke orang yang seperti yang di radio akhirnya kita nikah sampai sekarang ini 11 tahun kita menikah tetapi Tuhan belum mengharuniakan ngomongan pada kita tetapi kita tetap sabar tetap kita menantikan janji Tuhan semua yang Tuhan janjikan adalah kebaikan bagi kita semuanya Tuhan putuskan saya dengan dunia masalah lalu saya tetapi tidak mudah Bapak Ibu banyak teman-teman saya yang bingung kenapa kamu sudah kecanduan seperti itu kenapa kamu bisa melepasnya semuanya perlu proses Bapak Ibu tetapi puji Tuhan dengan mudah saya lepaskan semua itu baik kerokok minuman keras dan baik obat-obat tenteran dan barang-barang seperti itu saya lepaskan semua Bapak Ibu dan puji Tuhan sampai sekarang Tuhan kuatkan saya itu kalau bukan karena Tuhan saya tidak mungkin bisa dan tanpa Tuhan saya mungkin tidak akan kuat seperti ini semua semua karena Tuhan Bapak Ibu Saudara mungkin saat ini kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa seperti itu saya ingatkan jangan takut jangan takut mungkin hati kita ingin melepaskan semua itu tetapi tidak bisa sulit sekali saya ingatkan jangan takut karena kita punya Tuhan seperti ayah dan enggak umat kita diperbarui oleh hidup yang baru karena kasih Tuhan bukan karena kuat dan gagal kita semua karena kasih Tuhan Bapak Ibu terus mengandalkan Tuhan dekat pada Tuhan mata semua itu Tuhan berikan kekuatan seperti saya ada ilustrasi Bapak Ibu disini ya saya akan copot cimat saya Pak Nono maaf ini cimat saya disini saya memakai halo saya minta dua orang untuk maju ke depan bisa membantu saya Pak Victornya hilang ya tadi oh tidur Pak Victor dimana nih Pak Victor yuk dua orang Bapak atau kakak semuanya kakak yang baju putih di dalam oke silahkan baju ke depan satu lagi cowok yang muda-muda saja ya nanti biar oke yang di belakang yang minum habis minum silahkan ikut saya kesini saya membawa kalung disini dan membawa besi lingkaran disini kita semuanya akan promok jadi apa ya kita gak tahu semuanya yang penting kita yakin saja naik disini saja biar masuk TV disini oke saya memiliki kalung dan bundaran besi coba di cek dulu apakah ada selah-selah atau melingkar di cek dulu aman ya coba di cek kalungnya dulu aman gak oke aman ya ketika kita hidup dengan Tuhan atau mengandalkan Tuhan mengandalkan kekuatan Tuhan berharap pada Tuhan berharap pada Tuhan dulu waktu saya waktu saya belum mengandalkan Tuhan seperti jemaat di Ephesus waktu itu jatuhnya sakit sekali seperti ini tangan Tuhan tidak akan menolong kita tangan Tuhan tidak akan menolong kita tetapi ketika kita fokus pada Tuhan apa yang terjadi kita lihat kita akan fokus pada Tuhan kita akan fokus pada Tuhan kita akan fokus pada Tuhan tidak lihat kanan sini kita terus pada Yesus masih masih oh lagi sekali lagi ini kayaknya gagal Pak Rono ini kayaknya ada satu ilmu mengganggu ini kita akan fokus pada Tuhan tidak memikirkan kanan kini kita apa yang terjadi kita tidak melihat kanan kini kita kita fokus pada Tuhan fokus yuk fokus sama Tuhan oh masih jatuh makanya gagal Pak Rono ini kayaknya kita akan ulangi sekedar lagi kita belum fokus pada Tuhan kita akan fokus lagi fokus kan di wadah Tuhan suka yang bapak di jatuhnya dulu yang bapak itu ya biar biar kita oke anak fokus sama Tuhan dikutu ke Tuhan tidak apa saja anak fokus pada Tuhan itu butuh ke Tuhan ke Tuhan ke Tuhan kita tidak akan jatuh sebab Tuhan menolong kita coba yuk yuk kita belajar bersama-sama ya ini bukan teknik bukun atau apa ya ini bukan asyik dan sebagainya jadi ini hanyalah segi dari tangan saja coba pegang kalung ya pegang eh kalungnya tangan ini ini tangan ini oke dan ini tangan ini kita coba apakah kita akan terus fokus pada Tuhan naik lagi naik lagi oke kita fokus dulu fokus jangan mikir pacarmu dulu oke pacarmu oke jadi apa prok-prok-prok jadi apa col lepas lepas wow belum fokus belum fokus ayolah gimana ilang oh ini fokus lagi sampai bisa fokus lagi gimana oke fokus pada Tuhan jangan lihat jangan lihat kanan kiri kita kita tunjukkan ke sana apa yang terjadi fokus pada Tuhan fokus 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 mendekatkan diri dan selanjutnya oke apakah kakak yang satunya akan masih Tuhan inginkan tetap terus berdoa mengandalkan Tuhan fokus 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 oke satu dua tiga ada lepas oh masih jatuh tergeletak oke Tuhan pasti menolong oke lagi lagi fokus 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 oke satu dua tiga pelan-pelan fokus wow masih jatuh berarti Tuhan inginkan kita terus mengandalkan Tuhan ya jangan putus asa masih tetap semangat oke tos dulu yeay kita akan duduk kembali seperti itu Bapak Ibu ya jadi aneh kan kita ingin perubahan ingin merubah diri kita tanpa kekuatan dari Tuhan maka apa yang terjadi kita akan jatuh tergeletak sebab tangan Tuhan tidak menolong kita ketika kita mengandalkan Tuhan fokus kepada Tuhan apa yang terjadi Tuhan tidak menginginkan kita jatuh pun sampai tidak sampai tergeletak masih sosentik-sentik lah gitu ya orang langsung makhluk gitu ya masih sosentik-sentik itu yang diinginkan Tuhan dalam hidupan kita fokus kepada Tuhan dan ingat bahwa Tuhan selalu menolong kita di tema kita hari ini Yesus mengubah mengubahku untuk menjadi hidup yang baru seperti kesaksian saya tadi bahwa Tuhan inginkan kita hidup di dalam Tuhan karena setiap apapun yang kita alami dalam hidupan kita itu semua karena kasih karunia kita karena kasih karunia Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita Bapak Ibu semua karena kasih karunia Tuhan saja kita diberikan kesempatan hidup ini coba Bapak Ibu tidak ada orang yang hebat di dunia ini yang hebat adalah Tuhan Yesus yang sanggup menubah hidup kita semuanya yang menjadi baru atas kasih karunia Tuhan sedikit cerita mungkin kita sering mendengar di TikTok atau di Youtube dan sebagainya kita tahu mangga kalau di sini mangga namanya apa oh sama pelem ya kalau di Jawa Timur itu mangga itu namanya kates ya betul itu saya juga kakip padahal di colo itu kates itu papaya yuk berarti sama kita oke mangga pelem jika busuk coba kita mau dikasihkan gak mau dikasih mangga busuk gak gak mau wah gue ngosoknya dikeke gue yuk neng bulu lalu ngedumel wah bosok 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 dikeke dan sebagainya mungkin Pak Nona dikasihman gak bosok mau gak mau buat apa kalau dimakan sakit parut Pak Nona ya oke gak mau banyak orang yang gak mau dikasihman gak bosok itu tetapi oh seolah-olah mangga busuk tidak berguna lagi seperti dalam kehidupan kita ketika kita sudah busuk seperti saya dulu saya itu udah gak gak ada artinya lagi saya gak punya masa depan lagi mangga busuk itu tetapi kalau mangga busuk itu kita apa yang namanya rajal kalau bahasanya Spanyol itu rajal kita rajal-rajal itu kita kasih makan ke babi itu akan menjadi makanan yang tidak susah sekali padahal mangga busuk jika untuk pupuk itu akan membuat tanaman itu seburuk sekali itu mangga busuk tetapi kalau diberikan kepada manusia manusia tidak akan menerimanya gak mau mangga busuk kalau dunia tidak mengindipidasi kita jangan takut dunia mengindipidasi kita dengan masa lalu kita mungkin kita sudah busuk tidak ada gunanya dan sebagainya tetapi ketika Pak Indi kemarin wah itu kalau mau bijinya ditanam mungkin bisa berbuah bisa menjadi tanaman yang sebur seperti itu seperti itu juga bisa kalau kita sudah putus rasa merasa diri kita tidak berguna lagi ingat kita masih berguna untuk orang lain melakukan apa yang yang tidak sesuai dengan orang itu tadi jadi paling gak kita menjadi bermakna untuk sekitar kita berguna bagi sekitar kita sedikit kesaksian juga masih lama ya Pak Nona saya memiliki usaha di Tawang tahu ya Tawang mengalami tutup ini ya berapa bulan yang lalu kita tutup dan saya buka usaha lagi di daerah Sulur Baru itu juga tidak laku tapi kalau di Tawang sebenarnya laku tetapi kita ada masalah dengan pemilik tanah dan sebagainya dan di Tawang di Tawang di Tawang di Tawang di Tawang di Tawang kita buka lagi tetapi gak laku tapi karena saat ini sedang mengalami saat-saat yang sulit sekali di Tawang banyak pengusaha yang yang mengalami senasing jadi mereka yang apa yang dia jual tidak laku seperti yang kita alami bahwa tahun 2023 Tuhan mengizinkan kita harus setelah usaha kita terus kita bingung mau makan dari mana padahal keperluan kita terus berjalan berlanjut terus mau makan dari mana kita tidak takut bukan karena walang kau bojomu lemuh paling orang makan seminggu rapopo loh ndak istri saya walaupun gemuk tetapi kalau gak makan satu jam itu semamput seperti itu jadi Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidupan saya berada dalam hidupan saya terjadi tetapi sampai saat ini kita masih bisa makan saat ini Tuhan masih menolong saya dan tiba di bawah karta saat ini membagi berkat sukacita wajah kita semuanya tidak takut koliak walaupun sebesar apapun daun masih memiliki Tuhan dilemparkannya bantu melikir pas kena di kepala koliak dan koliak mati masalah itu ada masalah yang besar selama masih ada Tuhan semua gembok pasti ada kuncinya setelah masalah pasti ada jalan keluarnya bersama Tuhan Yesus kita akan menghadapi semuanya walaupun semua pusing tetapi di tempat ini tidak ada yang pusing karena selalu minum paramek tidak karena bersama Tuhan Yesus karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan semuanya dalam hidupan kita berada sebesar apapun ada Tuhan kita tidak takut sebab Tuhan membesarkan kita semuanya kesimpulannya dalam renungan hari ini bahwa masa lalu itu bukan hal yang buruk mungkin masa lalu kita kelam tetapi ketika Tuhan sudah memperbaharui dalam hidupan kita walaupun kita sehingga maupun Tuhan sanggup mengangkat kita tinggi-tinggi tidak hanya tinggi kita akan terbang seperti Raja Mali melawati berada di dalam hidupan kita kita bersuka cita walu disana silibusi tetapi anak Tuhan di tempat ini dan dimanapun berada kita akan terus suka cita ada amin saya ingin pemain musik untuk maju ke depan saya ingin bapak ibu saudara untuk bangkit berdiri kita akan merubungkan firman Tuhan pada pagi hari ini mari kita sembahnya buka hati kita pujian dan sungguhku ku bawa padamu ku bawa padamu dengan setap hati kami Tuhan dengan dengan hendak hati ku bersembahkan kita ada saat ini semua kata anugerah Tuhan sadar bila ku ada semua kata anugerah Tuhan hanya kata hadugrah Tuhan bukan karena kekuatan kami Tuhan bukan karena kekuatan sama-sama kita pujikan ini kita akan sembah Tuhan buka hati kita saat ini oh kata anugerah Tuhan hidupku adalah penyembahan kau cintakan Dalam kemuliaanmu Kutah hidupku Mari kita buka hati kita Kutah hidupku Berhaga di matamu Sedangkan hidupku Berhaga di matamu Sedangkan hidupku Kau adalah penyembahan Kau cintakan ku dalam kemuliaanmu Kutah hidupku Kutah hidupku Berhaga di matamu Sedangkan hidupku Sedangkan hidupku Sedangkan hidupku Sedangkan hidupku Kau cintakan ku dalam kemuliaanmu Kutah hidupku Kutah hidupku Kutah hidupku Kutah hidupku Kutah hidupku sepuluh hidupku tersebut kita sempatnya sepuluh hidupku tersebut kita kita ada saat ini bukan kita buat kegagak kami semua akan amogratul kita sebagian jangan ada menjadinya jangan ada menjadinya kita sebagian kita menjadinya kita menjadinya kita menjadinya tidak ada Tuhan lain selanjutnya kaya sesuai oh kami tinggikan nama kita kami tinggikan nama kita selamat kalau yang layak kami tinggikan cara yang seperti Tuhan cara yang seperti Tuhan kami tinggikan nama kita 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 ya kita rasa hati Tuhan terjadi hari ini dan selama-lamanya Yesus 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 Tuhan terjadi hari ini Yesus Yesus Tuhan terjadi hari ini Buka hati kita Buka hati kita Buka hati kita Yesus Tuhan terjadi hari ini Hidungku adalah Banyak paham Arti makas Seperti Tuhan terjadi Kudahkan Pemuliaanmu Kudahkan 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 Hidupku Berharga di matamu Berharga Di matamu Kudahkan 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 Penyelamu Kudahkan 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 Kemuliaan Kudahkan 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 Hidupku Berharga Di matamu Setelah hidup Bersebakan Biarkan cuma Tuhan sendiri yang memujikan ini Kudang Mari kita angkatkan kekujian kita Hidupku adalah Ini lah isi hati kamu Kau ciptakan ku Dalam Kemuliaanmu Sekali lagi Kutang hidupku Kutang hidupku Berharga Di batamu Sekenang hidupku Bersebakan Bapak Ibu Saudara Aku tidak mampu Aku tidak bisa Aku tidak layak lagi Tuhan merancangkan kita Dalam rancangan yang sempurna Kenapa kita harus Menatakan seperti itu Kita berharga Dimananya Tuhan Tuhan tidak melihat Dan siapa kita Siapa masa lalu kita Tetapi Tuhan melihat Isi hati kita sekarang Apakah kita siap menerima Tuhan Apakah siap untuk hati kita diperbarui oleh Tuhan Kutang hidupku Hidupku adalah Kutang hidupku Berharga Hidupku Berharga Penyembahan Kau cintakan Tuhan Tuhan Kutang hidupku Berharga Terima kasih Amin 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 Sertai Amin 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 Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Tuhan Buat segala kebaik Sepanjang hari ini Di sepanjang minggu yang sudah kami lewati Di sepanjang bulan yang sudah kami lalui Dan bahkan hampir kami mendutup tahun ini Dan melewatinya menuju tahun yang baru Kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada di masa depan kami Engkau ada di hari Yesus Dan kami tahu Tuhan sudah mempersiapkan semuanya Sudah memperjalan jalan yang terbaik Sudah mempersiapkan hasil yang terbaik Dan kami tahu Tuhan Engkau berkuasa hari kemarin, hari ini maupun hari Yesus Berkati hamba yang sudah menyampaikan Pesan-pesan Tuhan dalam ibadah hari ini Berkati hidupnya, berkati rumah tangganya Kiranya Tuhan taruh kepercayaan Untuk sebuah seorang anak atau seorang Orang ngomongan Jika Tuhan berganda dalam berkat nama Yesus Terjadilah dan nama Tuhan dimulihkan Dalam berkat nama Yesus, saya percaya Berkat kemurahan Tuhan, kita nikmati hari ini Hari ini dan hari Yesus Katakan Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Terima kasih untuk Bapak Simeon Yang sudah memberikan berkat firman Tuhannya Buat kita semua di tempat ini Dan saat sekarang ini Bapak Ibu Kita akan memberikan yang terbaik Buat pekerjaan Tuhan di tempat ini Serta juga untuk persembahan Natal Yang bisa kita letakkan di kotak merah Di belakang kameramen Mari Bapak Ibu kita mau bawa setiap persembahan kita Kepada Tuhan dengan berdoa Tuhan Yesus terima kasih Engkau mengasihi kami Dan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup Melalui hidupmu Tuhan Dan sekarang saatnya kami akan memberikan Bagian kami Tuhan yang terbaik Yang kami miliki Kami persembahkan untuk Engkau saat ini Berkati untuk tanah-tanah yang memberikan Dengan tulus hati dan penuh sukacita Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Hari yang terindah Ketika ku jumpa Dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku Walau banyak rintangan Jalan yang dihadapan Jalan yang dihadapan Kasihnya kini cariku Di hatiku ada cintanya Di hatiku Di hatiku Ku cinta padanya Ku ingin selalu mendengar suaranya Berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Yesus Kristus 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 Krist Boleh gak representan Tuhan Faktanya itu ada Dan terjadi Di masalah Masa lalu Sayang sudah bagus-bagus Masa dihapus Tapi bukan itu esensinya Bahwa hidupnya Diubahkan Tuhan Amin Jadi Natal itu adalah hidup yang Baru berubah ketika berjumpa Dengan Tuhan Terima kasih brother And sister Yo Ijai Bapak Ibu Sebenarnya Talenta saudara kita ini adalah Master of Srimon Ya Bapak Ibu suka lomba-lomba Di mal-mal ya Lomba bayi merangkang Silahkan daftar ke Pak Egi mau daftar Oh Pak Egi mau daftar Terima kasih Untuk pelayanan tempat ini Kami dengan sukacita Menikmati Pesan-pesan Tuhan Terima kasih Pak Egi Dan Bu Egi Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Seminggu lagi ke depan Hari Minggu Ibadah Minggu Jam 10 Seperti hari ini Dan hari Sementang ke 25 Kita Ibadah Natal Ibadah Natal juga Jam yang sama Jam 10 Bapak Ibu Jadi sudah adakah Di antara Bapak Ibu Yang sudah Menemukan Jawaban doa Selama satu bulan setengah Mau ngapain Sudah dipersiapkan Atau sudah yang ini Ada yang Pempersembahan Pujian bisa Stand up comedy bisa Drama sikat Bisa Drama sikat itu Jangan lama-lama Renungan Natal bisa Testimoni kesaksian hidup bisa Apa saja bisa dilakukan Untuk menjadi bagian dari Ibadah Ibu Bapak Ibu yang dikasih Silahkan Nanti Bisa langsung Kotak Istri saya Atau Namanya siapa Oh baby Ketularan bro Jadi Seperti itu ya Nah Bapak Ibu Sudah ada display Kado Natal Silahkan Bapak Ibu Besok Hari Minggu Bisa Atau di Hari Senin juga bisa Kalau Kalau makanan Jangan hari Minggu Hari Senin saja Tapi hari ini yang sudah ada Kado Natal Untuk makanan Kita nikmati bersama Ya dari Pak Jo Tempatnya di situ Nanti kalau masih kurang tempatnya kita Berpajat sampai belakang Sampai belakang Demikian pengumuman Ada pertanyaan Bapak Ibu Paham Soal Ibadah Ibadah Natal adalah Ucapan syukur Kita akan berdoa Kita akan berdoa Untuk anak kita Samuel Yang Berdoa 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 Setiawan Sekaranya Dipersiapkan hati Dan mentalnya Untuk dapat Menerima kenyataan Dan kami tahu Di dalam Tuhan Tidak ada yang mustahil Tuhan kuat lancar Dan Tuhan lantar Sesuatu yang terbaik Jadikan Pengobatan Sampai lancar Dan Tuhan tolong Baik Keluarga Maupun Tim medis yang Menangannya Dalam Berkat Nama Yesus Berkati Meraktuanya Berdoa Untuk Umat Tuhan Di tempat ini Dan juga Umat Tuhan Yang sudah bergabung Dalam Ibadah ini Kami berdoa Di dalam Berkat Nama Yesus Kiranya Tuhan Menolong Hidup Sudah-sudah Kami yang sedang Bergumul Menjamah Yang sakit Memberi Jalan Keluar Bagi yang Sedang Mengalami Keruatan Dalam Berkat Nama Tuhan Yesus Lawat Setiap Umat Tuhan Semuanya Pulihkan Hidup Setiap Umat Tuhan Jadikan Tuhan Raja Di atas Segala Raja Dalam Berkat Nama Tuhan Yesus Sudahku yang Dikasih Tuhan Benda kita Pulang dengan Menerima Berkat Tuhan Jika Kau Baik-baik Mendengarkan Suara Tuhan Allah Dan Melakukan Dengan Setia Segala Perintahnya Yang Kusampaikan Kepadamu Pada hari ini Maka Tuhan Allah Makan Benangkan Engkau Di atas Segala Bangsa Di Bumi Segala Berkat Ini Akan Datang Kepadamu Dan Menjadi Bagian Jika Engkau Mendengarkan Suara Tuhan Allah Dalam Berkat Nama Yesus Tuhan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Menyinari Engkau Dengan Wajahnya Dan Memberi Engkau Kaskaruni Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Dan Memberi Engkau Damai Sejahat Dalam Berkat Nama Yesus Diberkati Hidupku Diberkati Pasangan Diberkati Rumah Tenggap Keluargamu Dan Anak Anak Bahkan Seisi Rumah Menikmati Berkat Tuhan Yang Selalu Bahaya Diberkati Diberkati Mendatang Hidupku Rumah Dan Lampu Rumah Dan Pekerjaan Dalam Berkat Nami Bahkan Berkat Yang Tidak Lampu Diberkati Mendatang Hidup Diberkati Pekerjaan Usah Warung Untuk Jerelam Apa Yang Sudah Melakukan Dan Berbuat Tuhan Sang Memberkati Dengan Keberuntungan Demi Keberuntungan Yang Percaya Katakan Amin 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 Terima Sampai Dan Kirim Tuhan Angin Tuhan Mencertai Hidupu Dan Berlindungi Aku Terima dan Malah Pertah Sehingga sainan tidak menimpan aku Sehingga sainan tidak menimpan aku Selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati Shalom